Intro Salam saudara-saudara yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya ala damai sejahtera dan sumber penghiburan selalu memberkati kita dengan kebaikan dan kemurahannya di sepanjang hidup kita Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh malam ini dengan berdoa dan mengucap syukur kepada ala Bapak Bapak Sorgawi, ala yang kami sembah dalam roh dan kebenaran kami datang ke hadapanmu untuk mengucap syukur buat penyertaan dan pertolonganmu bagi kami di sepanjang hari yang telah kami lalui bukan kuat gagah atau kepintaran kami yang membuat kami bisa melalui hari ini dengan baik melainkan karena kasih karunia dan anugerahmu semata-mata Terima kasih Bapak Sekarang kami mau memberikan waktu terbaik kami sebelum kami beristirahat untuk duduk diam di bawah kakimu dan mendengarkan suaramu berbicara Berkatilah kami dengan kebenaran vermanmu sebab kami sudah siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Hana adalah nama seorang perempuan yang mungkin jarang kita dengar kisahnya Hana adalah ibu dari Nabi Samuel yaitu seorang nabi besar yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud Hana merupakan seorang wanita yang sangat kuat dan optimis menghadapi penderitaan yang dialaminya dan malam ini kita akan belajar dari Hana tentang kekuatannya untuk bertahan dan keluar dari situasi yang sangat menyakitkan Pertama-tama mari kita membaca 1 Samuel 1 ayat 1-2 Ada seorang laki-laki dari Ramatahim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkanah bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim orang ini mempunyai dua istri yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak pada zaman itu seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri adalah hal yang wajar kita tidak tahu apakah Hana atau Penina yang menjadi istri pertama Elkanah namun satu hal yang kita tahu pasti yaitu Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak tidak memiliki anak adalah hal yang sangat menyakitkan karena Hana akan menghadapi penghinaan dari orang-orang di sekitarnya belum lagi ditambah dengan adanya istri lain suaminya yang memiliki anak mari kita membaca ayat selanjutnya dalam 1 Samuel 1 ayat 3-7 orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hovni, dan Pinehas pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikanyalah kepada Penina, istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian meskipun ia mengasihi Hana ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan Hana menanggung penderitaan dihina oleh orang-orang di sekitarnya selama bertahun-tahun sehingga ia menangis dan tidak mau makan hingga pada suatu hari Hana memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda saat berada di rumah Tuhan Mari kita membaca apa yang dilakukan Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11 Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan dan dengan hati pedi ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya ada empat hal yang bisa kita pelajari dari Hana yaitu hal yang pertama tetap setia kepada Tuhan banyak orang saat berada dalam penderitaan mengalami kekecewaan karena merasa Tuhan tidak menolong mereka sehingga mereka berhenti beribadah dan meninggalkan Tuhan berbeda dengan Hana meskipun ia mengalami banyak penderitaan namun ia tidak menjadi kecewa dengan Tuhan ataupun meninggalkan Tuhan ia tetap mengikuti suaminya dengan setia pergi beribadah setiap tahun ke rumah Tuhan hal yang kedua berani melakukan perubahan Hana berani melakukan tindakan yang berbeda untuk mengubah situasi yang dialaminya ia berdoa dengan berani kepada Tuhan jikalau kita mengalami situasi yang sama selama beberapa waktu kadangkala diperlukan keberanian untuk melakukan tindakan yang berbeda dari sebelumnya kita tidak boleh pasrah dengan keadaan yang tidak berubah tanpa berusaha melakukan sesuatu mungkin saja Tuhan menunggu kita untuk mengubah pola pikir kita selama ini dan juga mengubah tindakan-tindakan kita hal yang ketiga percaya pada janji Tuhan Hana mempercayai janji Tuhan yang diucapkan oleh Imam Eli bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dimintanya dalam waktu penantian terwujudnya janji-janji Tuhan kita harus berhati-hati agar tidak terlalu berfokus pada mujizat yang justru dapat membuat kita melupakan si pembuat mujizat perhatian kita haruslah terfokus pada Tuhan yang memberikan janji-janji kepada kita hal yang keempat tetap memiliki pengharapan saat menderita meskipun Hana telah memperoleh janji Tuhan lewat Imam Eli namun masih dibutuhkan waktu satu tahun sampai janji itu akhirnya terwujud selama waktu penantian itu Hana tetap memiliki pengharapan sehingga akhirnya ia memperoleh apa yang dimintanya dari Tuhan dan lahirlah Nabi Samuel Saudaraku Hana seorang wanita yang kuat dan optimis merupakan suatu contoh yang luar biasa bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan apa yang dilakukannya bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua jika Hana bisa melakukannya maka kita juga bisa melakukannya Saudara yang terkasih demikianlah renungan malam ini semoga memberkati dan menguatkan kita semua mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Bapak di dalam tangan kasihmu kami percayakan diri kami dan keluarga kami engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami dan kami serahkan segala kekhawatiran dan masalah kami ke dalam tanganmu kami percaya campur tanganmu dalam hidup kami akan membuat perubahan dalam situasi-situasi sulit yang sedang kami hadapi terima kasih buat anugerahmu yang besar bagi kami sebentar setelah selesai berdoa kami akan beristirahat kiranya tanganmu melindungi kami dari segala sesuatu yang jahat dan damai sejahteramu memenuhi hati dan pikiran kami berkatilah kami dengan pertumbuhan rohani yang semakin dalam sehingga kami menjadi semakin kuat di dalam engkau terima kasih ya Bapak saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia kami memohon kesejahteraan dan berkat-berkat yang terbaik bagi negeri kami kami memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri kami sehingga dapat membawa Indonesia menjadi negara yang lebih kuat dan lebih makmur terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati